Kampur Desa Neglasari, Tasikmalaya, Jawa Barat diduga dibakar orang tak dikenal. Sebelumnya saksi mendengar suara kaca pecah saat dua sepeda motor melintas di depan kantor desa. Kamera warga merekam kebakaran yang menimpa kantor Desa Neglasari, Kejamatan Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Api yang diduga berasal dari bagian belakang bangunan dengan cepat menjalin ruangan lainnya. Warga bergotong royok mengadamkan api, namun kebakaran membesar dengan cepat menghabiskan hampir seluruh bangunan. Sebagian besar bangunan tinggal puing akibat kebakaran. Kebakaran turut menghanguskan semua berkas dan dokumen juga barang-barang di dalam kantor desa. Namun timbul dugaan kebakaran terjadi akibat kesengajaan. Seorang saksi yang tinggal tak jauh dari kantor desa mengaku mendengar suara kaca pecah saat dua sepeda motor melintas. Dua sepeda puluh, saya mendengar suara kaca pecah saat dua sepeda motor melintas. Dan dua motor lewat, lalu saya terbangun. Dan anak saya bergerak, bahwa ada yang terbakar. Langsung saya kembar rumah saya, dinas saya kecil. Saya langsung cek ke belakang, pas terlihat. Ada api dari dalam kantor desa. Jadi kemudian bursa masuk kantor desa namun api sudah membesar. Warga pun berdatangan berusaha meramkan api. Terima kasih telah menonton!